Musim kemarau yang sedang terjadi saat ini menyebabkan terjadinya peningkatan kebakaran, khususnya pada lahan kering dan semak belukar. Guna mengantisipasi hal tersebut, BPBD Kabupaten Beltim menyiagakan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Musim kemarau panjang menyebabkan sejumlah lahan di wilayah Kabupaten Belitung Timur mulai mengalami kekeringan. Dalam beberapa waktu terakhir ini, Kepala BPBD Beltim mengaku telah terjadi peningkatan kebakaran lahan, khususnya pada daerah semak belukar yang sedang kekeringan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD telah menyiagakan sebanyak 4 unit mobil damkar dan 30 personil pemadam kebakaran. BPBD telah menyiapkan 4 unit mobil pemadam kebakaran, serta 30 personil untuk mengatasi setiap kali terjadi panggung kebakaran atau kedaruratan kesiagaan kami. Bagaimana peningkatan, Pak? Sejauh ini kebakaran yang terjadi hanya merupakan kebakaran lahan kering, tidak kebakaran hutan. Dari tim kita, rata-rata setiap hari satu kali ini kebakaran dapat kita tangguh lagi. Kalau dibanding tahun kemarin, ada peningkatan, Pak? Tahun ini memang sering, sangat sering terjadi kebakaran. Mungkin musim-musim kering kali ini sangat panjang, sehingga rumput-rumput dan hutan kecil itu mudah sekali terbakar dengan sulutan api yang tiba-tiba. Berdasarkan data dari BPBD Beltim, salah satu penyebab seringnya terjadi kebakaran pada lahan kering atau semak belukar di wilayah Belitung Timur adalah percikan api dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Untuk itu BPBD menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Dari Belitung Timur, Bangka Belitung, Devi Anews melaporkan.